Kemudian ada juga keberkahan yang diletakkan oleh Allah pada waktu. Ada waktu yang berkah. Apa bentuk waktu yang berkah ini? Ketika waktu ini digunakan untuk berdoa, maka dia menjadi waktu yang istimewa. Waktunya mustajab. Ketika ada orang yang beramal di waktu itu, maka nilai pahalanya akan semakin besar. Contohnya apa Pak? Laylatul Qadar. Contoh yang lain? Sepuluh hari pertama bulan. Bulan. Dhu'l-Ijjal. Contoh yang lain apa Pak? Waktu yang berkah? Contoh yang lain? Ketika Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tashrik, kemudian hari Jumat, di waktu sore. Dan ada banyak waktu yang disediakan oleh Allah SWT bagi para hambanya. Untuk semakin meningkatkan nilai dari ibadah yang mereka kerjakan. Bahkan dijanjikan siapa yang berdoa di waktu itu, maka termasuk di antara sebab mustajabnya doa yang dia. Doa yang dia sampaikan. Ada banyak jalanan tentang itu.